Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Sprol Rudiana ya nah kali ini buat teman-teman semua saya mau coba bahas mengenai len mati ya cara saya ini ya nah yang pertama-tama teman-teman perhatikan lennya ya ini kalau kerusakannya pada lampu lednya ya pada lednya nah itu kalau secara fisik biasanya kelihatan ya ada titik hitam ada titik hitam nah disini ada dua ya yang led sama yang ini yang dua lampu biasa ya taron aduk spiral ya nah ini kalau kita perhatikan ini tanpa kaca pembesar ya ini kelihatan ada titik hitam ya ada titik hitam teman-teman bisa lihat ya mungkin di gambarnya gak begitu kelihatan ya nah ini cara saya saya pakai probe ya pakai probe apometer ya cuman bukan yang jepit ya ini yang lanjut pada kedua ujungnya kita satukan ya tujuannya buat apa buat jumper ya untuk memastikan apakah betul lednya yang rusak ya nah kita coba coloknya langsung ya ini kalau secara fisik ya ini kelihatan kelihatan hitam ya udah tadi kaca pembesarnya mana ya nah ini kita ada-ada kaca pembesarnya ya betul ternyata hitam ya nah untuk lebih meyakinkan kita langsung colokin ya nah seperti ini kita langsung jumper pada posisi yang menurut kita itu rusak ya nah ini sepintas yang ini kelihatan kita coba jumper ya oke teman-teman bisa lihat ya setelah kita jumper lampu nyala ya karena rangkaiannya kan seri ya jadi kalau ada yang putus satu otomatis mati lampu ya nah seperti itu aduh silau ya oke buat teman-teman itu cara saya ya untuk memastikan lednya rusak kita langsung jumper kalau sudah di jumper kita cabut baru kita kasih dioda ya seperti ini ini gak tahu kita belum cek ya ini kerusakannya apakah diodanya mati apakah mati di diodanya apakah di IC kontrolernya ya ini ada elko juga ya ada lilitan cuman kalau yang ini karena dari PC kelihatan hitam ya terus kita coba jumper menggunakan probe apometer ya ternyata bener ya ini rusak mati pada lednya karena pas kita jumper ini mau nyala ya ini kalau kerusakannya bukan pada lednya ini gak bakal nyala ya buat teman-teman oke segitu aja buat teman-teman ya bahasan kita kali ini versi saya ya cara cek lednya rusak apa enggak ya mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati